2.700 ibu rumah tangga di Wisuda secara resmi ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung, Pue Salasa Berang. Eta Lulusante di Wisuda, satu tahun senyorang pelatihan turta pembinaan di Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau Sekoper Cinta Jerotilu Bulan, sangkan bisa mandiri di Naekonomi, jadi Duta Pencegahan Stunting Pernikahan Dini Jengka DRT. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ngawi sudah 2.700 ibu rumah tangga di 27 Kabupaten Jengkota di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung, Pue Salasa Berang. Eta Ibu Rumah Tangga Teh, mangrupa lulusan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau Anuka Telah Sekoper Cinta, Anudita Ratasku, Pamerenta Provinsi Jawa Barat. Eta Ibu Rumah Tangga Teh, ngalkonan pelatihan jeng pembinaan Jerotilu Bulan, bikin jadi warga mandiri di Nawidang Ekonomi, serta Duta Pencegahan Stunting Pernikahan Dini Katut KDRT di Lelewakna Sewang-Sewangan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, netelakin satu tas wisuda, Eta Ibu Rumah Tangga Teh bakal jadi aktivis, anunepakin Elmuna Kabaturna atau Tatanggana, ngalewatan Sistem Multilever Marketing atau MLM. Lian tikitu, rancang na jaga, eta Program Teh bakal diusulkan ke Pamerenta Puser, sangkan bisa dilarapkan di Provinsi Sejena di Sekuliah Indonesia. Kota Kabupaten yang sudah lulus selama tiga bulan, ikut sekolah, sekolah percinta, sekolah perempuan, Raih Impian Cita-Cita, di mana kurikulumnya tentang kemandirian ekonomi, tentang keharmonian keluarga, pencegahan stunting, kemudian pencegahan pernikahan muda, pencegahan KDRT, dan lain-lain lah kira-kira. Dan mereka pulang wisuda, akan jadi aktivis, akan mencari tiga orang per satu wisudawati. Jadi nanti makin lama, makin MLM, nggak semua jadi training. Jadi KADAR, dan insya Allah, nanti semua perempuan Jawa Barat, akan mendapatkan akses terhadap sekolah percinta. Dan kita bikin wisuda, supaya ada kebanggaan, beres kursus, dirayakan dengan cara yang menghormati. Emil Ngembohan, etap pelatihan, jang pembinaan sekolah percinta, bakal mayang dilakonan, kalawan 100 patandang, di Saban Kabupaten Jengkota, di naftar tahun 2020. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.